1, 2, 3, 4 Hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, apa kabar? Yeah Kali ini saya akan membahas sedikit Tentang landscape kota Jakarta Salah satu ikon kota Jakarta Yaitu Stasiun Jakarta Kota Stasiun Jakarta Kota disetapkan sebagai bangunan Stasiun Cagar Budaya Berdasarkan SK Gubernur No. 475 tahun 1993 tanggal 29 Maret 1923 Stasiun Jakarta Kota atau yang biasa dikenal dengan nama Stasiun Beos Merupakan stasiun kereta api terbesar yang ada di Indonesia Stasiun ini mempunyai ketinggian 4 MDPL dan mempunyai 12 jalur kereta api Setiap harinya Stasiun Jakarta Kota dipenuhi dengan calon penumpang kereta api Yang didominasi oleh pengguna komuter lain relasi Jakarta Kota Bogor dan Jakarta Kota Bekasi Stasiun Jakarta Kota juga merupakan stasiun tipe Terminus Yang artinya merupakan stasiun akhir dan tidak mempunyai kelanjutan jalur rel kereta api Stasiun Jakarta Kota lebih dikenal dengan nama stasiun Beos Yang merupakan kependekan dari bahasa Belanda Bataviense, Oster, Sporweg, Maccapic Atau maskapai angkutan kereta api Batavia Timur Baiklah guys kawanku semua Sudah sampai saatnya kita bersenang-senang di Jakarta Yeah Guys Kota Jakarta sebagai kota metropolitan sering dijuluki sebagai kota yang tidak pernah tidur Hal tersebut menunjukkan bahwa aktivitas di Jakarta tidak terhenti meskipun malam sudah semakin larut Pada malam hari kota ini menawarkan keindahan panorama kota yang tak kalah menarik Yang menambah sensasi berwisata malam Tak hanya di daratan guys Kalian juga bisa menikmati malam di pesisir pantai wilayah Ancol Karena disana juga menawarkan banyak sekali keindahan Guys Ketika kalian sudah sampai di Jakarta Jangan lupa Jejaki wisata malam di kota Jakarta Pancaran lampu kendaraan yang melintasi jalanan Meninggalkan jejak cahaya berpadu dengan landscape gedung-gedung bertingkat di kota Jakarta Pesona malam Jakarta selalu membuat kerinduan yang unik Yang akan membuat terkenang dan panggilan untuk datang kembali Guys Sebelum aku mengakhiri konten kali ini Kembali lagi kepada stasiun Jakarta kota yang merupakan sebuah karya besar arsitek Belanda Kelahiran Tulung Agung tanggal 8 September 1882 yaitu Franz Johan Laurence Gieselz Yang dikenal dengan ungkapan Head Indies Bowen yakni perpaduan antara struktur dan teknik Modern Barat dipadu dengan bentuk-bentuk tradisional setempat Dengan balutan art deko yang kental Rancangan Gieselz ini terkenal sederhana Sesuai dengan filosofi Yunani kuno Kesederhanaan adalah jalan terpendek menuju kecantikan Siluet stasiun Jakarta kota dapat dirasakan melalui komposisi unit-unit masa dengan ketinggian dan bentuk atap berbeda Baiklah guys Demikianlah konten kali ini Sedikit cerita tentang stasiun Jakarta kota Kebanggaan Indonesia Terima kasih atas perhatiannya Akhiruk kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Terima kasih atas perhatiannya